Halo guys, gue Anton Yanggolan. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan ngebahas smartphone baru lagi. Dan kali ini kita akan ngebahas Oppo A9 II. Jadi ini adalah Oppo seri A yang paling canggih sekarang. Dan baru aja dijual dengan harga 4,199 juta. Kebetulan gue udah pake hape ini selama beberapa hari. Jadi kali ini kita akan bahas nih kira-kira kualitasnya seperti apa. Hape ini bisa ngapain aja dan kira-kira dia cocok untuk siapa. Oke, kalau dari tampilan luarnya menurut gue Oppo A9 II ini adalah Oppo seri A yang tampilannya paling sesuai dengan tren sekarang. Hape ini punya style layar yang mirip dengan layar flagshipnya, si Find X2 Pro. Terus bentuk kameranya juga udah dibuat kekinian. Dan tampilan back covernya juga sekarang dibuat lebih clean. Soalnya fingerprint sensor hape ini sudah dipindah ke bagian frame. Jadi kalau dilihat dari depan dan belakang, udah terasa banget kalau hape ini memang smartphone terbaru. Karena desainnya udah kekinian banget. Terus karena kapasitas baterainya besar di 5000 mAh, awalnya gue kira bodi hape ini bakalan gemuk dan juga berat. Tapi pas dipegang, ternyata nggak kayak gitu. Ternyata lakukan bodi dan material polikarbonat hape ini ngebuat ukuran bodinya terasa normal dan cukup ringan saat digenggam. Jadi saat dipakai, hape ini nggak akan buat tangan capek dan nyaman juga untuk dipegang lama-lama. Dan untuk bagian fiturnya sendiri, Oppo A9 II ini juga sudah bawa fitur yang cukup lengkap. Dia sudah menggunakan USB Type-C port, jack audio, triple SIM slot, dan juga side fingerprint sensor. Satu hal yang nggak gue temuin di hape ini adalah dia nggak punya NFC. Tapi yang menarik adalah hape ini punya fitur yang mungkin nggak ada di hape 4 jutaan lainnya, yaitu dual stereo speaker dengan direct 2.0. Setelah gue denger-dengar suaranya, menurut gue suara speakernya memang nggak stable smartphone flagship. Tapi suara hape ini udah kenceng banget. Dan kalau dibandingin dengan hape 4 jutaan yang lain, menurut gue suaranya terasa lebih hidup. Jadi bisa dibilang dari semua hape 4 jutaan yang pernah gue coba, audio quality dari hape ini memang terdengar lebih seru. Dan itu bagus buat temen-temen yang suka dengerin musik lewat smartphone. Terus untuk bagian layarnya, hape ini sudah menggunakan layar 6.5 inch Full HD Plus IPS Neo Display. Kalau kalian lihat, hape ini punya tampilan yang cantik, ukuran layarnya juga pas, dan tingkat kecerahannya sangat tinggi. Untuk kualitas gambarnya sendiri, walaupun ini bukan layar AMOLED, gue rasa ini adalah panel IPS yang kualitasnya level tinggi. Soalnya gambar yang ditampilkan oleh layarnya, kelihatan bagus dengan warna-warna yang cakep. Dan kalau kalian langganan Netflix standar atau premium, hape ini udah bisa apply konten HD di Netflix, karena dia sudah bawa sertifikasi L1 untuk layarnya juga. Dan ya, dengan kualitas kayak gitu, gue rasa Oppo NN2 ini memang lebih ditargetkan untuk temen-temen yang sering nikmatin konten-konten hiburan di smartphone-nya. Terutama buat yang sehari-hari suka dengerin musik dan podcast, atau ngikutin TV series atau maraton film dari smartphone. Dan kalau kita ngomongin tentang OS-nya sendiri, hape ini sudah menggunakan ColorOS 7 out of the box, dan beberapa hal yang menarik dari UI-nya sendiri adalah sekarang toggle-nya itu dibuat lebih rendah. Jadi lebih mudah dijangkau oleh jempol kita. Terus ikon-ikonnya juga bisa dikostumisasi sesuai dengan selera, dan tentu aja dia punya fitur-fitur seperti dual apps, dark mode, game space, dan lain-lain. Jadi untuk UI-nya sendiri, gue rasa ini udah mirip lah dengan kakak-kakaknya yang lebih mahal. Untuk spesifikasinya sendiri, hape ini sudah menggunakan RAM dan ROM yang besar, dan dia juga sudah support penyimpanan dengan microSD card up to 256GB. Jadi untuk nyimpan foto, video, file file offline, Spotify, dan Netflix, gue rasa hape ini nggak akan kesulitan. Sedangkan untuk chipsetnya sendiri, hape ini menggunakan Snapdragon 665. Sebenernya gue berharap sih dia pakai chipset yang lebih kencang, tapi setelah gue cobain, ternyata performa hape ini di luar ekspektasi gue. Untuk kesarian, performanya udah terhitung sangat bagus, karena buka-tutup aplikasi, animasi UI, dan multitasking di hape ini terasa stabil dan cukup lancar. Terus, performa gamingnya juga bagus, kemarin hape ini gue pakai untuk ngerank di Mobile Legends, dan gue cukup puas karena gamenya berjalan dengan baik, bahkan di settingan tertinggi, yaitu ultra dan high frame rate. Dan kalau dipakai untuk main PUBG, hape ini memang cuma support sampai settingan grafis menengah, tapi tingkat kestabilannya sangat tinggi, jadi gue masih sangat nyaman kalau lagi war close combat, atau ngebidik dan nembak lawan dari jauh. Jadi, walaupun chipset ini memang bukan ditujuin untuk gamers PUBG yang maniak, yang biasanya main PUBG itu selama 5 atau 7 jam sehari, tapi gue rasa dengan performa kayak gini, kalau dipakai untuk mabar santai bareng temen-temen, performanya udah terhitung aman banget. Nah, untuk kameranya, hape ini sudah menggunakan kamera 48MP AI Quad Camera, dan untuk hasilnya, menurut gue hasil foto dari kamera hape ini oke juga ternyata. Jadi, hasil foto dari kamera utamanya punya detail yang cukup dan sangat low noise. Warna yang dihasilkan juga bagus, karena kontras dan skin tone yang dihasilkan sangat pas. Hasil dari kamera wide-nya memang nggak setajam dari kamera utamanya, tapi sederhana hasilnya masih kelihatan bagus, dan ini lebih cocok sih kalau kalian mau fokus untuk mengekspos pemandangan di sekitar kita. Terus di software-nya juga ternyata ada pilihan untuk mode 5x zoom. Walaupun hape ini nggak punya kamera telephoto, tapi hasilnya masih sangat bisa diterima karena hasilnya masih kelihatan tajam. Kemarin gue juga nyobain mode portrait-nya, dan hasilnya sudah terhitung rapi dengan blur yang kelihatan cukup natural. foto selfie-nya sendiri sudah kelihatan tajam banget dengan skin tone yang bagus. Terus efek mode AI between-nya cukup rapi, jadi saat dipakai muka kita masih kelihatan normal. Dan untuk quality videonya, hape ini bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps, dan juga bisa merekam dengan kamera ultrawide. Untuk hasilnya sendiri, menurut gue hasil 4K-nya itu tajam dan punya kestabilan yang bagus dengan warna yang cakep banget. Dan yang terakhir, kita akan ngomongin tentang baterainya. Jadi hape ini punya kertas baterai yang besar, di 5000 mAh, dan selama beberapa hari ini, baterainya gue tes dengan pemakaian yang berat. Jadi kemarin hape ini gue pakai untuk streaming musik, nonton Youtube, terus juga booster yang di Mobile Legends, dan take beberapa foto plus video. Dan ternyata baterainya awet banget, karena pas dipakai seharian, screen on time-nya itu mencapai 10 jam. Dan itu terhitung awet banget, soalnya di hape 4 jutaan yang lain, biasanya gue dapet screen on time 6-7 jam doang. Dan kalau ngomongin untuk charger-nya sendiri, hape ini punya charger-nya 18W, dan kalau dipakai untuk nge-charge, charging time-nya udah lumayan cepat. Untuk baterai sebesar ini, dia butuh waktu sekitar 150 menit untuk nge-charge dari di bawah 10% sampai 100%. Oke, setelah gue pakai hape ini selama beberapa hari, gue bisa ambil kesimpulan kalau hape ini punya positioning yang beda dari hape 4 jutaan yang lain. Qualitas performa dan kameranya, udah bisa diandelin dan masih terhitung nyaman. Tapi kalau dibandingkan dengan hape-hape sekelas, sangat terasa banget kalau hape ini yang paling fokus untuk nge-deliver multimedia experience dengan ketahanan baterai yang super. Jadi, kalau kalian memang tujuan utamanya cari hape untuk nonton dan dengerin musik, gue rasa ini adalah pilihan yang tepat. Terutama buat kalian yang hobi nonton TV series di Netflix, nonton drama Korea di VIEW, atau hobi dengerin Spotify lewat smartphone. Karena kualitas layar dan audio dari hape ini memang ngedukung banget untuk itu. Dan ketahanan baterai juga ngebuat kita bisa nyikmatin itu lebih lama dibandingkan dengan hape 4 jutaan lainnya. Oke, mungkin itu berdapat gue untuk Oppo Ena2. Kalau ada yang masih kurang jelas, kalian bisa lah tanya langsung loh, langsung ke Oppo-nya. soalnya mereka sekarang lagi buka layanan tanya-jawab lewat WhatsApp official Oppo Indonesia. Jadi, kalau kalian mau tanya-tanya tentang smartphone Oppo atau pengen beli langsung dari rumah, kalian bisa cek layanan khusus Oppo Indonesia, yaitu Better at Home. Info lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jadi, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao. Ciao.